Bel, menarik deh pas lo bilang tadi soal temen-temen tuh juga ada saat dimana kita gak suka sama temen kita gitu kan Iya mungkin, bisa lah Iya bisa kan ya Saudara pun juga bisa Betul-betul, kalau saudara menurut gue yaudah kita terima apa adanya Iya Maksudnya ada saudara Temen juga sih Iya, 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 bener-bener, bener-bener, setuju, setuju Temen juga, tapi kalau pemikiran gue ya Kalau temen tuh kita mencari temen Kalau keluarga kan udah ada, udah given Ada di rumah itu kita mesti terima Kakak kita gini, si A, si B, si C gitu Kita mesti terima, yaudah tinggal jalanin aja gitu dan happy Cuma kalau temen kan kita nyari temen kan Kita nyari yang sama Sepemikiran, satu bahasa Satu pengetahuan misalnya gitu Satu interest yang sama Iya, iya, pastinya dong Betul, dan kalau di kepala gue Harusnya temen tuh nyenengin Tapi interestingly Interestingly Lo tadi bilang Dan ini gue Agak Wow This is different Yaitu Kita mesti nerima temen kita apa adanya Maksudnya gak selalu seneng-seneng terus bareng-bareng Aku setuju Kalau kita itu Cari temen untuk Ya seneng-seneng Itu pasti win Karena kan itu yang kita inginkan adalah Sharing happiness together ya Iya Tapi ada saatnya juga Temen itu lagi nyebelin Atau kita lagi nyebelin sih Salah satu gitu Dan itu disaatnya mungkin Kita justru butuh temen sih sebenarnya Temen nyebelin Atau kita Termasuk kita Iya loh Dan gak apa-apa Banyakan mana Banyakan temen yang nyebelin Maksudnya yang nyebelin Tapi kan uko malam ya Kalau semuanya temen itu Toxic banget Dan merugikan terus Lama-lama kan udah pasti Dia gak ada yang nyebelin Iya Ya gitu ya Biarpun kita udah berusaha Ya mungkin ada yang Ah males ah Tinggalin aja Tapi ada juga Kayak gue Ya tetep gue temenin gitu Gue gak masalah Tapi kalau semuanya udah nyebelin Gue akan ngomong juga sih Gue akan bilang Lo tuh nyebelin tau gak Gitu In a way gitu Gue ngerasa itu Tanda sayang gue Karena emang gue dominan orangnya Jadi gue kadang-kadang tuh suka Dengerin 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 Tapi akan Gue sampein juga sih gitu Apalagi kalau sudah Surroundingnya Ngasih tau terus Aku bilang You know what Kayaknya Kita sama-sama Harus tau deh Lo tuh kayaknya lagi butuh Sesuatu yang You know Opening yourself to something new Maybe gitu Karena Lo nih bitter banget Gitu Sering loh Maksudnya Suka berhadapan dengan situasi itu Dan akhirnya lo ngomong ke Mereka Iya Pernah terjadi beberapa kali Tetapi juga kadang-kadang Gak directly Gue nyampein ya Indirect Indirectly Jadi cet-cet-cet-cet Tapi sampe juga sih Ya mudah-mudahan ya Kan kita juga gitu Indirectly Iya Apalagi Kayak Lo berteman sama gue kan Di saat gue lagi down itu Kan lo juga bisa datang Terus Ngasih tau gue dengan story Gitu kan Storytelling Yang mana tuh ya Gue lupa deh Iya sumpamanya gitu ya Ada ya Pokoknya udah lah Itu terjadi secara alami Ya kan Natural Ya kan Karena pertemanan gitu Ya mungkin di saat itu Gue beruntung Gue gak pernah bikin lo males gitu ya Tapi Karena gue Gue tau Ada saatnya gue lagi down-down-down banget Dan temen-temen gue Stay disitu There Ya mungkin Cuman storytelling Eh tau gak Bel Blah-blah-blah gitu kan Jadi gue dengerin Gue dengerin Lalu langsung kebuka kan Buka hati kita kan Ter-ter ini gitu Mungkin gak langsung Proses Tapi perlahan-lahan yang Bener juga ya Kata Erwin kemarin ya Oke-oke Gue mencoba deh Untuk membuka diri Gitu sumpamanya Could be that Gitu Jadi artinya Salah satu modal Untuk punya pertemanan yang Awet Adalah Authentic Iya Just be true to yourself aja sih Kalaupun lo bete juga gak apa-apa kali Erwin Kan kalau memang You're true to your heart And you know that You wanna still be friend with that person Lo akan berteman terus kok Betul Dan memang Ya seperti aku bilang tadi kan Kita hukum alam ya Selama-lama kita tahu gitu Mana yang dimana Dan kadang-kadang kita ada saatnya juga Kita gak perlu Berame-ame terus Kita ini dulu gitu Terus pelan-pelan kita kumpul lagi Karena kan Banyak prioritas masing-masing Apalagi sekarang udah berkeluarga Ada ini, ada itu, ada apa Kerjaan numpuk Apa gitu semuanya gitu All these things gitu Jadi emang Kita harus mengerti aja Karena kadang-kadang Eh dia malesin banget deh Dia udah gak mau sama kita ya Kenapa sih dia begitu kan Ada segitu ya Apalagi ini kalau grup WhatsApp ya Kok dia udah gak mau kumpul sih Kenapa sih dia gini-gini gitu Mungkin concern Tapi concernnya berlebihan Ya gak apa-apa sih Menurut aku To attach Jadi emang attachment itu Yang mesti kita lepasi gitu Kalau Emotional attachment ya Iya emotional attachment Kepemilikan Merasa Iya Terlalu nempel Jadi terlalu besar Sense of belongingnya Iya Jadi ingin Ingin support Tapi akhirnya Jadi di luar batas Betul Kita terlalu peduli Sama orang itu Kita mau masuk ke Kehidupannya dia Sampai ngekang gitu ya Iya Sampai akhirnya membuat dia menjadi Ruang lingkupnya terbatas Iya Padahal Benar Tujuan kita baik Tapi Kita jadi lebih Over the top Karena kita pengen Attach Dan juga dengan sifat kita Mungkin yang Iya Kalau aku sih Karena aku Alpha Sangat alpha woman gitu ya Ya mungkin kadang-kadang Terlalu dominan Jadi disitu aku Ngerasa Gue mundur dulu deh Gitu Setuju gak sih Kalau sekarang Cari temen itu Makin susah Temen yang otentik ya Yang sincere Aku sih gak Jadi dari dulu tuh Pertemanan aku tuh Variatif banget Tua banget Ada Banyak Yang seumur banyak Yang lebih tua Seperti lo gini-gini juga banyak Sekarang yang muda-muda Banyak sekali Ya iya sih Fakta Kalau gue hitung-hitung Kita beda umur Gak jauh ya Tapi ya lo lebih tua dari gue lah 6 tahun lah 6 tahun ya Sama kayak Iya 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 Like my wife Iya kan Iya iya Oh iya iya Gue seumur sama Yana Iya Jadi Authentic Gak authentic Sebenernya bukan penghalang kita Untuk bergaul sama orang Enggak sih Justru Aku belajar dari orang-orang Yang mungkin gak authentic Pun juga gak apa-apa Karena Di lingkungan kita ini Banyak orang nyebelin Atau gimana Tapi aku gak Aku gak mengambil Personally Dan kalau aku menegur Seseorang Untuk sesuatu Karena aku ngerasa Ini kayaknya aku harus bilangin Si baik-baik gitu ya Aku akan bilang Kalau orang itu tersinggung Ya gak apa-apa juga Ini I'm fine Iya iya Itu yang gue kayaknya Perlu Meningkatkan kesadaran Untuk Stay Netral Neutral Iya Kan tadi sebelum Kita ngobrol-ngobrol Di set ini Lagi ngobrol sama Abel Karena udah lama gak ketemu Terus ngomongin soal Sesuatu Dan Sampai Eh kalau gue sih gak apa-apa Terus saya Gue nih Wah kalau gue masih belum bisa tuh Stay neutral Dan Itu kan enak ya Maksudnya Ya lo nyebelin Ya oke Gue netral aja Gak apa-apa Gue gak kebawa sama Preference lo Sesuatu yang lo tidak suka Dan gue tidak setuju I'm okay with it Iya Gitu kan Dan Kalau Abel Sangat bisa tuh Karena saya ngeliat banget Teman-temannya Abel kan Sebagian juga ada teman-teman saya Dan ada beberapa orang yang Kadang-kadang saya juga gak Sepemahaman Dengan apa yang ia lakukan Tapi Abel bisa Bersama-sama dengan orang itu Jadi Tadi saya ngomong sama Abel Wah gue perlu belajar tuh Untuk stay neutral Sedangkan tadi Abel bilang Diplomatis Iya Belajar diplomatis Iya Itu juga Iya pembelajaran juga Tapi itu juga gue dapet dari bokap gue sih Gue sadar itu Bokap gue tuh diplomatis sekali Contoh-contoh Contoh Kayak gimana Namanya Tetangga nih Tetangga Bokap orang Padang ya Bokap orang Padang Bokap itu Hidup sampai usia 90 tahun Iya Jadi dia sangat dikenal oleh tetangga-tetangga gitu ya Sepuh Sepuh Nah sebagai Salah satu tetangga dia mungkin Kalau menurut yang lain sih nyebelin Ini semua nih Semua kesel sama dia gitu kan Termasuk nyokap Nyokap juga kesel sama dia Malah gak bisa ngeliat mukanya orang tetangga itu lewat pun Sebel Akan Nyokap akan menghindar dan Ngomel-ngomel di belakang Kadang-kadang Itu ya Sampah kenapa gak diangkat ya gitu Gak direct gitu ya Jadi kan aneh ya Kadang-kadang Bokap kayak gitu-gitu Dia gak pusingin gitu Dia gak pusingin Terus Dia datangin baik-baik Dia tegor Civilized gitu Like a normal person Malah dengan seperti itu Orang itu jadi Berubah sih Maksudku Berubahnya adalah Lama-lama jadi gak nyebelin gitu Karena dia ngeliat Bokap respect sama dia Ada pendekatan personal yang dilakukan bokap Betul Jadi mungkin Selain diplomatis Bokap tau orang itu nyebelin Tetapi Caranya tuh beda aja gitu Terus pelan-pelan dengan kayak gitu Nyokap jadi nyontohin gitu kan Terus Dengan seperti itu Kayaknya semua jadi mengalir Dan semua tetangga Akhirnya jadi berteman gitu Ini contoh aja gitu Jangan-jangan bokap darahnya adalah Pak RT ya sebenernya Enggak bokap gak pernah jadi Pak RT Tapi dia berteman baik dengan Pak RT Memang bokap tuh diplomatisnya luar biasa Padahal orang galak Dan semua segen sama dia Jadi kita perlu juga dong ya Selain tadi autentik Mau autentik mau enggak Tapi true to yourself Tadi lu bilang itu Sama itu ya Belajar diplomatis And stay neutral